balik lagi di video top entertainment let's go let's go let's go let's go balik lagi ke sama kita para review-review rokok pengangguran kita hari ini berdua aja ya Natya Kiki lagi nggak bisa seperti biasa hari ini kita konten rokoknya rokok yang nggak enak jadi dia selalu numbalin kalau rokok-rokok nggak enak Kiki tuh numbalin ke gua itu asumsi dia atau sumsi kita siapa tahu bisa enak kan jadi kita sapa dulu para penonton Halo penonton-penonton video talkers Halo semoga kalian sehat-sehat semua dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa sang pelindung semesta hari ini kita review apa nak kita mau nge-review rokok yang bungkusnya yang mirip Ciki nih wah Ciki kok bisa kok Ciki apa emangnya Ciki yang biasa jangung-jangungan apa tuh iya bener oh boleh sebut mereknya sih boleh sebut mereknya sih boleh nggak boleh boleh oke oke jadi rokok yang hari ini kita bakal review adalah rokok yang bentuknya mirip Ciki ya oke kayaknya ini rokok baru deh soalnya gua beberapa kali di Alphamart atau Indomaret biasanya ada tuh di bagian bawah biasanya rokok-rokok baru tuh rokok bawah tuh yang atas biasanya kan Marboro sama Sampurame Mil dan kawan-kawannya udah ya langsung aja kita tunjukin ini rokoknya namanya twist twist and shell anjay twist block ini seperti ini nah 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 oke untuk ingredientsnya Nat Tarnya 11,6 miligram sederhana nikotinnya 0,75 agak kecil tuh ya kecil kalau dibanding sama sempurna mentol dan rokok-rokok lain ini termasuk kecil sih harga berapa tadi 20.000 20.000 16 Batang kita langsung aja kayak buka ya langsung buka ya mau disi kalau mau nyoba nah mantap oh dalamnya nggak ada tulisan-tulisan kayak konten terakhir tuh yang si Bani kan ada tulisannya apa tuh tadi Cahaya Pro Cahaya Pro Cahaya Pro Cahaya Pro Cahaya Pro nama yang banyak Cahaya Pro nama lagi oke langsung mau pagi ya kita langsung ke dobrakan pertama dobrakan pertama turun maaf turun oh ini rokok Jawa ya rokok Jawa juga enggak sih ini banyak dijual di Nomaret di Jakarta ada agak tebel ya gua agak segit untuk dari segi sizenya oh ada kliknya ada oh iya 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 agak tebel jadi enggak kayak rokok mentol berasa kayak padahal dari packagingnya dia tipis loh tipis iya iya tipis banget itu iya agak ternyata rokoknya tebel agak gendit enggak usah ngomong macem-macem ngomong macem-macem botol isi kepala lu oke langsung dobrakan pertama ya mancis mana mancis 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 ini 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 akhirnya 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 jangan lupa jangan di klik dulu ya oh ada kliknya ada kliknya oke 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 gimana menurut lu sebelum di klik agak light sih agak light ya tapi unexpected lu masuk sih di gua oke untuk belum di kliknya nih oke ini masuk di kamera doang ya oke oke ada rasa pahit-pahit iya ada aftertaste pahitnya gua merasa ini kayak apa ya kayak camel yang kuning tau gak sih camel yang kuning dia gua lupa rasanya apa waktu itu pernah kita mau review yang di itu yang di si dirman gagal rasanya kayak begitu sebelum di klik gua jadi penasaran yudah yuk klik aja lah cetang oh klik gua gembos nih agak gembos ya gembos kayak gua sebalik kayak rasa apa ya kak ada buah pisang gak sih pisang pisang ya cuman gak terlalu menonjol gak sih pisang lebih kerasa mentolnya sih kayak pisangnya tipis banget iya ini head to headnya sama oh iya gua inget namanya camel option yellow jadi camel option yellow kalau terakhir gua cobain itu rasanya mentol ada rasa pisangnya cuman kalau itu lebih berasa pisangnya ketimbang dinginnya ini kebalikan ini lebih berasa mentolnya ketimbang sih pisangnya ngasih gimana menurut lu tapi pas di sedot agak nyegrek ya gitu iya nyegrek cuman kalau menurut gua nyegrek nyegreknya gak terlalu apa gak terlalu parah banget gitu loh ini cocok untuk siapa ini mirip ese-ese yang populis ese belly pop sih ese belly pop ya jadi untuk kalangan cewek juga masuk yang suka social smoker masuk ya kalau aku pekerja lapangan kayaknya gak ya kayaknya gak ya oke konklusi berapa dari segi packaging price taste packaging menarik sih karena mirip twist kok menarik sekali namanya udah mirip lagi twist harganya tadi 20 ribu ya 20 ribu 16 batang tapi gendut-gendut ternyata ya 7 setengah lah 7 setengah kalau dari lu kak kalau dari gua karena gua gak suka mentol dan gua gak suka rasa-rasa juga dan dari segi harga oke lah mungkin dari harga 20 ribu 16 batang masih agak masuk cuman dari taste gua kurang begitu suka jadi jadi gua kasih 6 gua kasih standar aja 6 iya sih gua kasih 6 jadi dari 16 batang yang menolong tuh hanya cuman dari harga sama ininya doang padetan si rokoknya cuman ini udah mau habis loh oh iya kalau lagi kerja atau lagi main game gitu gak sadar aja lagi kerja gitu kicak-kicak sambil main begini tau-tau udah setengah ini lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah segini kan iya kan cepat makanya gua kasih nilai 6 kadang yang gendut itu suka cepet habis itu joke singara kemana sih bang gak tau udah ya begitu aja review twist rasa pisang pada hari ini jangan lupa like comment and subscribe see you in the next video bye 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 bye